Tapi hewan-hewan peliharaan paling ekstrim paling uler gitu-gitu sama musang Nah karena dari kecil sudah sering ketemu dan ngerawat Ada juga? Iya, jadi sebuah kecil memang sudah banyak satwa di rumah Karena orang tua dan kakak juga suka sama satwa Cuman bukan yang ekstrim ya, bukan satwa liar Tapi hewan-hewan peliharaan paling ekstrim paling uler gitu-gitu sama musang Nah karena dari kecil sudah sering ketemu dan ngerawat Akhirnya emang tumbuh dengan sendirinya rasa cinta atau sayang sama satwa Akhirnya sekarang fokus di penangkaran satwa liar Yang satwanya itu buah-buah satwa liar yang berbahaya dan dilindungi juga Kenapa sampai cukupnya sama satwa liar gitu Kenapa kayak kucing atau hewan yang rumahan lah Iya, karena hobinya emang senangi satwa liar Nah karena hobinya disitu, jadi kita bisa salurin hobinya ke arah yang positif Itu bikin penangkaran untuk menjaga populasinya Atau bahkan menambah populasinya biar bertambah Jadi makin lestari si satwa liar itu Apalagi yang berasal dari Indonesia Satwa liar apa ya, yang pertama kali? Pertama kali, kalau satwa liar pertama kali dulu belinya musang sih Itu termasuk satwa liar sih Musang pandan, itu bukan satwa liar yang dilindungi Tapi itu termasuk satwa liar gitu Pertama musang pandan dulu gitu Yang susah buat dijinakan lah Karena banyak nih kayak macang atau bisa ular segala macam Ada serigala juga di rumah Yang paling susah mungkin yang buat dijinakan Paling susah, kalau satwa liar sebenernya gak bisa ditebak Paling susah dan bahaya harimau Cuman karena mereka emang satwa liar Jadi kita gak maksa untuk jinak Jadi tetep ada nalurinya Mereka bisa mengekspresikan sifat alaminya Jadi kita gak maksain kamu harus jinak Harus gak gigit, harus aman gitu gak Kita apa adanya aja secara alami gitu Tapi ada pengalaman digigit ular gak, Sat? Secara kan Al-Sat suka ular juga kan? Kalau ular reptil betul enggak Di rumah adanya mamalia sama burung ya Sama aves gitu Kalau sama mamalia, hanimau ya sering digigit pas kecil Burung dipatok juga sering Di cakar udah makanan sehari-hari sih Udah menjadi bagian dari merawat satwa liar Kenapa maksud kepikiran buat mengembangkan satwa liar? Nah karena Indonesia ini kita mempunyai banyak banget Karena keragaman hayati yang kaya banget gitu Jadi kenapa gak kita bantu aja Indonesia untuk melestarikan satwanya Sedangkan banyak orang di luar sana yang kurang teredukasi Yaitu berburu secara ilegal, membunuh, memelihara satwa liar secara ilegal Menjadi di alamnya berkurang, bahkan ada yang punah gitu Nah sekarang lewat Youtube atau media lain Kita ngasih tau beginilah caranya merawat satwa liar Udah dimulai perolehannya, cara merawatnya, kandangnya, dan lain-lain Jadi orang-orang tau, oh satwa liar itu bisa pelihara asal Izinnya ditempu dengan baik dan benar gitu Berarti hewan satwa liar yang lu pelihara ada izinnya, Sat? Semua-semua rimau kan ya? Iya, semuanya ada rimau Kalau misalkan gak ada izinnya, yang dilindungi Saya jamin kurang lebih 24 jam, PKSDA gerebek rumah pasti disita sih Sob, berapa banyak uang yang di luar pakan ya? Iya, kalau untuk pakan relatif ya Karena kan mereka makannya daging Kita tergantung daerah di mana, kalau misalkan di Bandung Mungkin daging lebih kurang dibanding Jakarta Cuman, kalau untuk sekarang nih biaya untuk pemeliharaan mereka Sebulan menghabiskan 45-50 juta rupiah Kenapa kan ada serigala juga, San? Betul Lu tinggalnya di Bandung atau di vila? Kan secara kan, serigala kan maksudnya kudar yang sejuk Betul, jadi serigala dari mulai pertama kalimu adopsi Merencannya taruh di vila, di lembang Cuman karena masih anakan, masih butuh perhatian manusia Jadi taruh di rumah dulu Kita ajak main, kita kasih perhatian, kasih sayang Kalau dewasa udah mulai cekwek nih Taruh di lembang, di vila Karena dia sebetulnya emang benar, harus dingin Tidak berkona segala macam masalah kebun dinata Kenapa enggak mempenangkaran di tempat yang liar, alam liar lah Kenapa enggak tetap di kandang di dunia segala macam? Ya jadi konservasi itu dibagi menjadi dua Ex situ dan di situ Ex situ itu yang di luar habitatnya Ex situ itu yang di dalam habitatnya Jadi kita udah ada orang-orang yang fokus di situ Di habitatnya kan Ada juga yang di situ di luar habitatnya Seperti penangaran dan kebun dinatang Nah untuk kasus kebun dinatang yang Perawatnya enggak benar, harimau yang kurus, mati Itu sebenarnya oktum Oktum kebun dinatang yang merawatnya kurang banyak Sebetulnya standar kebun dinatang itu tinggi Sangat sulit Jadi untuk memenuhi kebutuhannya itu tidak gampang Cuman ada pembun dinatang aja yang nakal Yang ngasih makan dikurangin, perawatnya kurang Doktor yang mungkin enggak ada Sampai bisa mati atau kurus gitu Gakupan lu sendiri Saat pembun dinatang itu dilakukan hal itu gimana? Nah itu, itu harus langsung ditindak oleh Gakum LHK ya Atau Penegakan Hukum Jadi pasti langsung ditindak lanjuti Seperti yang kemarin itu lumba-lumba ya di Bali Itu kan di sini udah ada silah rupa Tapi masih beroperasi Kelihatan langsung digerbek Nah, secepat itu pemerintah untuk menindak lanjuti Kegiatan ilegal Kayak gitu sih Jangan panjang ya doain kebun dinatang Ya, jangka panjang ya doain kebun dinatang Karena lembaga konservasi itu jauh lebih bermanfaat Dibanding penangkaran Kalau penangkaran itu skala kecil Kita masih trial dan error dulu Isiap development, pelan-pelan Bisa ngelain dengan fotologi ada yang baik Kalau bisa, langsung skala besar itu kebun dinatang Gak merasa rugi, San Untuk pengeluaran tanpa rugi sampai 5 juta Rugi banget Ya rugi banget sebenarnya Karena hobi dan emang Udah cinta bang Satwa liar ya Jadi ya udahlah keluar duit Yang penting kita bisa melestarikan mereka Interaksi setiap hari juga itu Puas untuk dia sendirinya Jadi yaudah termasuk hobi juga kan gitu Ini kan mengembangkan dan melestarikan apa Namanya misalnya Kalau banyak bakal dilindungi Ya betul, untuk satwa liar dilindungi yang Indonesia Sepuluh persen hasil penangkaran Yang akan dilepaskan di dalam kembali ke alam Jadi kalau misalkan ada merah hijau nih Merah hijau itu merah jawa dilindungi Beranak sepuluh yang satu ekornya Dikasih pemerintah untuk dilepaskan Liar kembali ke alamnya Jadi kita yang di exit itu Penangkaran atau Lembal konservasi yang di luar habitatnya Supaya terus populasinya ke alam Biar terus bertambah di alamnya gitu Di rumah sendiri yang elam dia lantap ada apa aja? Yang dilindungi ada Merah Jawa Ada Binturong, ada Kakak Tua Untuk internasionalnya Yang perhatian internasionalnya nih Yang aplik satu bisa dibilang Harimau Benggala Yang lainnya nggak gitu Harimau Sumatera ada? Harimau Sumatera nggak ada Itu karena izinya dari presiden Dan itu harus bener-bener valid lah Atau nggak kompeten untuk Kita bisa merawat atau menangkalkan Harimau Sumatera Saya kemarin Ibu Nora Sumpah sakit juga di sebarang Liar emang Kita nggak pernah bisa nebak Sakit gara-gara apa Terus juga penjegahannya juga udah semaksimal ukir Tetap aja ada yang sakit Jadi ternyata mereka Ada apa ya Serpihan tulang dari makanannya Dari daging ayam Yang nyerap digigusinya Akhirnya sariawan Bengkak nggak mau makan Ditambah juga Jadi ada bakteri Karena ini ya berdarahkan gusinya Kayak gitu loh Dan juga yang kita sulit itu Penjegahannya Kucing liar Kucing kampung Karena itu bisa membawa virus Dan kena Harimau Jadi kita nggak boleh ada kucing liar Di pengkarangan rumah Atau nggak di area penangkaran Terus teriolong Terima kasih